Jangan menghukumi dulu. Kita belum apa-apa berdakwah sudah menghukumi. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini syirik. Ya orang bingung. Yang benar yang mana kalau gitu semuanya bid'ah? Ya jelaskan dulu, jelaskan. Ini yang benar seperti ini. Ini yang jelaskan. Dalilnya yang bawah kan. Ini sholat, antum ini keliru. Yang benar ini begini. Saya punya buku nih, sifat sholat ini dalilnya. Antum bacakan pada dia. Jelaskan pada dia. Jadi dia mendapatkan ilmu. Kalau antum, orang tua juga demikian. Kalau antum gak bawakan keterangan, dia juga bingung. Semua yang diperbuat oleh dia, memang dia dari kecilnya diajarkan bid'ah. Dia jelaskan dari kecil diajarkan bid'ah puluhan tahun. Yang dikerjakan juga bid'ah. Gak mungkin dia belajar bid'ah yang dikerjakan sunnah. Makanya kita gak bisa langsung mengatakan, ini bid'ah, ini bid'ah. Yang dia belajar bid'ah semuanya. Nah kita menjelaskan tentang kewajiban beribadah kepada Allah. Bahwa kita diciptakan untuk ibadah. Nah ibadah ini harus benar. Bagaimana cara beribadah yang benar? Mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah menjelaskan bagaimana. Mana keterangannya? Bawakan dalilnya. Ini ibadah Rasulullah seperti ini. Sholatnya begini. Puasanya begini. Jelaskan. Dengan cara yang baik, insya Allah, terima. Kalau dijelaskan. Dengan ilmu, diterima. Kalau langsung dituduh, orang akan terima. Langsung dihukumi. Kita kan memang hukumi aja. Fonis. Fonis kafir. Fonis muktadi. Bol. Albit asesat. Fonis ini. Ya gak bisa orang tua kita digitukan. Masyarakat juga gak bisa. Jelaskan dengan ilmu. Betul kita tahu ini beda. Tapi bagaimana menyampaikan kepada dia? Kalau kita sampaikan secara umum. Dalam khutbah Jumat. Gak masalah. Boleh. Tapi untuk rinciannya. Perlu penjelasan dengan dalil. Kepada mereka. Dan kita bisa tanya kepada mereka. Mereka juga gak bisa jelaskan. Karena gak tahu. Bukan orang awamnya. Kiainya. Tanya Kiainya. Saya mau tanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai ini datang ke kubur. Minta-minta itu. Keterangannya mana? Gak tahu. Kiai ini gak tahu. Itu perbuatan syirik. Karena meminta dan beribadah. Bawah kendaliannya. Di Quran banyak ayatnya. Tentang itu. Di Quran. Jelaskan. Gak ada seorang sahabat pun yang letak burun-burun untuk menyembah. Jelaskan. Atau ketika ada kematian. Dia melakukan tahlilan. Tanya kepada Kiainya. Pak Kiai. Atau mengadakan tahlilan. Ada gak dalilnya dari Nabi? Pernah gak Nabi mengadakan tahlilan. Untuk Khadijah bintu Khawadi ketika meninggal. Untuk anaknya. Untuk saudaranya. Ada gak? Gak bakal ketemu. Sampai kapan juga. Itu dalil. Yang kedua. Gak dapat sahabat. Ada gak mengadakan tahlilan untuk Nabi Muhammad SAW ketika meninggal. Yang ketiga. Tanya lagi. Pernah gak Imam Syafi'i? Kan mereka disebatkan Syafi'i, Syafi'i, Madhav Syafi'i. Pernah gak Imam Syafi'i mengadakan tahlilan? Gak bakal ada di kitabnya. Semua kitabnya gak bakal ada. Berarti dia apa? Dibuat-buat oleh manusia. Makanya bawakan keterangan dalil. Dan tanya pada dia dalilnya. Mana? Jangan dibalik. Larangannya ada atau tidak? Lu yang mengadakan ibadah dia kok yang ditanya kita larangannya. Kalau ibadah kan yang ditanya apa? Dalilnya. Contohnya. Kalau masalah keduniaan yang ditanya apa? Larangannya. Kalau ibadah. Ketika dia beribadah. Zikir ribuan kali. Solat. Umbamanya. Umbamanya subuh. Dia solat subuh. Tiga rokaat. Solat subuh. Tiga rokaat. Yang ditanya larangannya ada atau tidak? Gak bakal ketemu larangannya. Ribuan kitab juga gak ada. Larangannya. Solat subuh. Tiga rokaat. Tapi yang ditanya apa? Dalilnya ada atau tidak? Faham ini? Kalau yang ibadah ditanya apa? Dalilnya ada. Seperti orang mengadakan kait tahlilan tadi. Dia niatnya ibadah atau bukan? Ibadah. Yang ingin dapat ganjaran, dapat pahala, dan segala macam. Dalilnya ada atau tidak? Kalau masalah keduniaan. Yang ditanya larangannya. Bukan contohnya. Kita makan tempe tahu. Ada gak contoh dari Nabi? Ya jelas gak ada. Larangannya ada atau tidak? Masalah keduniaan. Faham? Iya. Alhamdulillah. Biaran kita masuk selanjutnya. Ini ringan. Cuma Antum sudah mainnya main fonis saja. Kita gak tahu keterangannya.